Kanker sudah dinyatakan sebagai penyakit metabolis. Metabolis atau metabolisme itu adalah proses kimia di dalam tubuh kita agar tubuh kita bisa berlangsung, bisa hidup. Ada tiga makronutrisi yang terlibat di dalam metabolisme ini. Ada karbohidrat, protein, dan lemak. Dan yang terutama berhubungan dengan penyakit sindroma metabolik atau penyakit metabolisme ini di dalamnya ada kanker, yaitu adalah karbohidrat. Karbohidrat akan dupa menjadi gula di dalam tubuh kita. Dan sekarang ini kita banyak sekali konsumsi karbohidrat seperti makanan-makanan seperti ini dan disebut sebagai jangkut. Kadar gula yang tinggi terus-menerus di dalam tubuh kita akan menimbulkan keradangan badi tubuh kita. Dan keradangan ini sampai pada level sel dan sel yang terkena keradangan secara kronis akan merusak dirinya atau rusak dirinya terutama bagian mitokondria. Mitokondria itu adalah pabrik energi. Ketika pabrik energi di sel itu rusak, maka sel akan berubah dan sel menjadi tidak normal. Ketika banyak sel yang tidak normal akan berkumpul menjadi sel kanker. Jadi yang berubah menjadi sel kanker, sel yang tidak normal itu. Dan sel yang tidak normal ini makanannya ada dua, yaitu glukosa dan glutamin. Glutamin itu adalah asam amino yang berasal dari daging yang berwarna merah. Dan makanan utamanya sebenarnya adalah glukosa bagi sel kanker. Karena itu bagaimana cara kita melawan kanker atau mencegah kanker? Kurangi konsumsi glukosa atau gula sebanyak mungkin. Sumber dari gula di dalam tubuh kita adalah karbidrat. So, kurangi karbidrat sebanyak mungkin. Kemudian tubuh kita sendiri perlu diketahui, ada dua poin bakar yang bisa digunakan. Satu glukosa, kedua adalah keton. Keton itu berasal dari metabolisme lemak. Keton bisa digunakan atau bisa diakses di dalam tubuh kita bila kadar gula di dalam tubuh kita rendah. Karena itu, langkah-langkahnya agar sel kanker tidak mendapat makanan, sedangkan sel yang sehat bisa mengakses keton tadi itu, ada dua cara mudah. Kurangi karbidrat serendah mungkin, dan lakukan intermittent fasting atau puasa berjangkai. Silahkan cek di video-video saya yang lain mengenai penjelasan bagaimana kanker dilawan dengan intermittent fasting. Gampang kan? Kurangi karbidrat, lakukan intermittent fasting. Bila informasi ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada yang lainnya. Salam sehat dan saya, Dr. Roy. Stay healthy. Jangan lupa share ya. Like, share ya. Terima kasih.